Nah, ketika kita melihat soal seperti ini, kita bisa mengerjakannya dengan menggunakan metode substitusi dan eliminasi. Nah, pertama-tama kita misalkan terlebih dahulu bahwa mobil kecil adalah X dan mobil besar adalah Y. Nah, kemudian bisa kita dapatkan dari soal bahwa 4X ditambah dengan 20Y sama dengan 1760, yaitu menjadikan ini sebagai persamaan yang pertama. Kemudian, kita juga bisa mendapatkan dari soal bahwa daya tampung maksimum hanya 200 kendaraan, berarti X ditambah Y adalah 200. Dan ini adalah persamaan kedua. Nah, kemudian sekarang kita bisa mengeliminasi kedua persamaan ini. Sekarang kita eliminasi, berarti persamaan pertama yaitu 4X ditambah 20Y sama dengan 1760, dikurangi dengan persamaan kedua yang dikali dengan 4, berarti 4X ditambah 4Y sama dengan 800. Sekarang kita kurangi, berarti X-nya habis dan Y-nya akan menyisakan 16Y sama dengan 960, berarti Y sama dengan 60. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan X-nya juga, berarti X ditambah 60 sesuai dengan persamaan yang kedua sama dengan 200, berarti X sama dengan 140. Nah, dari soal kita juga mengetahui bahwa biaya parkir mobil kecil adalah 1000 dan mobil besar adalah 2000. Nah, kita akan menghitung dalam satu jam, berarti kita akan menghitung 1000X ditambah dengan 2000Y. Kita sudah mendapatkan X dan Y-nya, berarti tinggal kita masukkan saja. Sama dengan 1000 dikali X yaitu 140 ditambah dengan 2000 dikali Y yaitu 60. Berarti sama dengan ini 140.000 dan ini ditambah 120.000, berarti sama dengan 260.000 rupiah. Dan jawabannya adalah yang C. Sampai jumpa di soal selanjutnya.